selamat menikmati dan dagingnya itu biasanya kurang ya nah kalau misalkan bakso super itu biasanya di 4 kilo daging 1 kilo tepung itu sudah super ya standar super kalau teman-teman bikinnya cuma 2 kilo daging tepungnya 1 kilo itu nanti walaupun dahan dasarnya daging sapi tapi hasilnya akan jelek ya jadi rasanya itu lebih cenderung ke bastus ya atau ke bakso tusuk walaupun daging sapi semua atau misalkan teman-teman daging sapinya 1 kilo atau tepungnya 1 kilo perbandingannya sama itu pun akan jelek ya karena dari perbandingan sapi dan tepung itu minimal untuk bakso super itu di angka 4 kilo daging sapi 1 kilo tepung ya itu alasan yang pertama alasan yang keduanya adalah teman-teman gilingnya terlalu sedikit jadi buat teman-teman yang ingin giling di penggilingan baso ingin giling di penggilingan baso itu diusahakan untuk tidak terlalu sedikit gilingnya bisa cuma 1 kilo teman-teman giling ke penggilingan nah itu hasilnya akan jelek teman-teman ya beda dengan kalau kita langsung 4 kilo daging ya atau 9 kilo daging itu hasilnya akan lebih bagus ya lebih keras lebih kenyal dan lebih istimewa pokoknya dibandingkan dengan teman-teman cuma 1 kilo saja giling di penggilingannya kenapa? karena memang kapasitas penggilingan baso itu kan besar ya nah kita gilingnya cuma 1 kilo itu biasanya nyangkut di penggilingannya dan kurang matang jadi saya sarankan buat teman-teman yang cuma giling 1 kilo lebih baik teman-teman giling di cooper blender aja jangan di penggilingan baso ya nah itu alasan yang kedua alasan yang ketiganya adalah teman-teman ketika giling di penggilingan itu biasanya bukan es batunya yang dikasihkan oleh pihak penggilingan tapi air esnya dan itu pun akan menyebabkan baso kita lembek walaupun apa bahan dasarnya daging sapi semuanya terus alasan yang keempatnya adalah teman-teman tidak pakai pengenyal ya atau tidak pakai bahan-bahan tambahan untuk mengenyalkan baso kita kenapa? walaupun misalkan bagus dagingnya ada beberapa kasus kalau misalkan tanpa memakai yang namanya tepung pengenyal itu biasanya hasilnya akan jelek kenapa? karena tepung pengenyal ini adalah fungsinya untuk mengikat air supaya baso kita menjadi lebih kering dan teksturnya lebih kenyal ya teman-teman semua itu ada beberapa alasan ya empat alasan mungkin yang menyebabkan bakso teman-teman itu jelek padahal bahan dasarnya adalah daging sapi semua oke mudah-mudahan bisa membantu apa yang menjadi permasalahan dari teman-teman semua salam sukses salam pengusaha baso salam wira usaha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati